Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan perundingan gencatan senjata di Gaza yang dilaporkan akan dilanjutkan kembali antara Israel dan Hamas. Ini terjadi di tengah langkah Presiden Joe Biden mengirimkan senjata berupa bom dan pesawat tempur bernilai miliaran dolar ke Israel. Pemerintahan Presiden Biden menyetujui lebih banyak persenjataan baru bagi Israel di tengah keprihatinan mengenai rencana Israel melakukan serangan ke Gaza Selatan. Presiden Biden dilaporkan telah memberi lampu hijau bagi persenjataan bernilai miliaran dolar yang adalah bagian dari kesepakatan yang sudah lama berlangsung. The Washington Post melaporkan, paket persenjataan baru itu termasuk 1.800 bom MK-84 seberat 900 kilogram. Bom jenis ini telah dikaitkan dengan serangan udara Israel di Gaza yang menimbulkan korban jiwa masal. Sejumlah anggota Partai Demokrat telah mendesak Presiden Biden untuk menghentikan dukungan militer hingga Israel mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza. PBB telah memperingatkan ancaman kelaparan dan di jalanan di Gaza, sejumlah anak-anak menjual apapun yang bisa mereka jual untuk bertahan hidup. Anak-anak ini termasuk di antara 1,3 juta pengungsi yang harus dievakuasi bila Israel melakukan serangan darat ke Rafah. Ini terjadi saat konvoy tiga kapal berlayar menuju Gaza membawa 400 ton bantuan makanan. Sementara itu, IBC News melaporkan sebuah delegasi Israel bertolak ke Cairo hari Minggu untuk melakukan pembicaraan kembali dengan perunding Hamas mengenai gencatan senjata dan pembebasan Sandra. Saudara, Presiden Joe Biden menempatkan kesehatan perempuan dan hak-hak reproduksi sebagai topik sentral dalam kampanye Pilpres Amerika. Biden akan menghadapi penantangnya dari Partai Republik mantan Presiden Donald Trump yang telah berbicara tentang aborsi, tapi belum sepenuhnya menjelaskan posisinya. Saat keliling berkampanye, Presiden AS Joe Biden mengedepankan kesehatan perempuan dan hak aborsi. Di Gedung Putih belum lama ini, ia menandatangani instruksi Presiden untuk memperluas penelitian pemerintah AS mengenai kesehatan perempuan dan menjanjikan dana untuk mempelajari sejumlah isu termasuk kesehatan reproduksi dan menopos. Rho versus Wade atau Rho melawan Wade adalah putusan Mahkamah Agung AS tahun 73 yang menjamin hak konstitusional perempuan secara federal untuk melakukan aborsi. Namun pada tahun 2022, MA membatalkan putusan itu. Lawan Biden dari Partai Republik ke mantan Presiden Donald Trump menetapkan Hakim Konservatif di Mahkamah Agung AS yang suaranya membantu membatalkan Rho melawan Wade. Menurutnya, negara bagian harus tetap memegang kendali. Ronald Reagan dan saya seperti Ronald Reagan percaya dalam kecayaan untuk kecayaan dan kecayaan dan kehidupan anak-anak. Saya percaya dalam kecayaan. Analis politik menilai isu aborsi akan menjadi isu besar dalam pemilu Presiden nanti. Bagaimanapun, masalah aborsi sangat penting bagi perempuan di AS yang merupakan lebih dari separuh jumlah pemilih. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke Gerhana Matahari Total yang akan terjadi tanggal 8 April melintasi sejumlah kota kecil dan kawasan pendesaan Amerika. Seperti saat Gerhana Matahari Total tahun 2017, berbagai kota kecil sepanjang lintasan Gerhana kini tampak lebih siap menerima kedatangan ribuan pengunjung, sembari berharap mendapatkan dampak ekonomi jutaan dolar. Rangeley adalah kota kecil berpenduduk sekitar 1.200 orang di negara bagian Maine. Pada 8 April, saat terjadi Gerhana Matahari Total, sekitar 20.000 orang diperkirakan akan memadati kota ini. Sejumlah acara khusus telah dipersiapkan. Banyak kota kecil bersiap mendapat berkah dari kedatangan pengunjung untuk menyaksikan Gerhana Matahari Total. Tapi bersamaan dengan potensi keuntungan finansial, ada juga beban tambahan bagi kota seperti ini. Di Lake County, negara bagian Ohio, pejabat dan dinas terkait akhirnya belajar dari pengalaman kota kecil lain saat Gerhana Matahari tahun 2017, termasuk dalam mengatasi lonjakan pengunjung. Minat menyaksikan Gerhana termasuk tinggi, mengingat Gerhana Matahari Total di AS selanjutnya, baru akan terjadi pada Agustus 2044. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok komunitas muslim Masjid Istiqlal di Houston, Texas, yang mengadakan Ramadan School atau pesantren kilat bagi anak-anak dan remaja. Masjid Diaspora Indonesia ini menggelar pesantren kilat seminggu sekali menjelang buka puasa, dengan sistem pengajaran yang melibatkan permainan dan storytelling. Mason Wilkerson yang berusia 11 tahun adalah peserta Ramadan School atau pesantren kilat Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Houston, Texas. Kita ingin buat Ramadan itu sesuatu yang spesial buat anak-anak, bukan kayak oh cuma haus, lapar gitu, terus libur di rumah, gak ngapa-ngapain gitu. Jadi kita approach-nya so far, supaya mereka lebih menarik, tertarik untuk mendengarkan itu, kita banyak main game, banyak storytelling, sambil belajar juga gitu. Ramadan School yang dimulai tahun 2009 awalnya bertujuan mengisi libur sekolah, karena saat itu Ramadan jatuh bertepatan dengan libur musim panas. Diikuti sekitar 80 anak dan remaja, setiap tahun pesertanya terus bertambah. Ramadan adalah waktu berpikir, memahami diri, dan juga memperhatikan diri, melakukan perbedaan yang baik, dan kemudian adalah waktu untuk membangun keadaan yang baik, dan kemudian adalah waktu untuk membangun keadaan yang baik, dan kemudian adalah waktu untuk membangun keadaan yang baik. Namun, tak seperti di Indonesia, tantangan utama memberikan pendidikan agama di Amerika adalah mencari tenaga pengajar. Kalau di Indonesia kan banyak guru ngaji ya, kalau di sini kita orang tua sama-sama jadi guru ngaji, membantu satu sama lain, memenuhi kewajiban kita juga ya, memberikan pengatuan agama kepada anak-anak. Ini juga berarti meneruskan transfer pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya, seperti dilakukan Audi Harahab, yang tahun ini mulai ikut mengajar. So my hope for the American Muslims that grow up in these environments, is to not just look at the religion as some sort of to-do list, there should be something that they are very comfortable with engaging in, they should feel belonging at the masjid. Dari Houston, Texas, VOA Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.